Hang Lui Bun Jilid 15 Tiba-tiba Kiong Bing menceritanya, kau membawa Het Liong Po Giok seketika berubah air muka toksin, kaki tangannya tampak menggigil, maka terdengarlah suara keretekan yang ramai memanjang, seiring dengan suara yang nyaring itu, tubuhnya yang kurus kering itu lambat laun mengkeret satu kaki lebih kecil, telapak tangannya menjadi hitam legam, bau amis menyerang hidung. Perlahan dia maju selangkah, telapak tangan kanan tegak di depan katanya, lekas serahkan hiat Liong Po Giok aku tidak akan membunuhmu, membunuhku. Memangnya kau mampu. Saat kematianmu sebaliknya sudah diambang mata. Kiong Bing menggeram rendah, tangan kiri sedikit tertekuk, telapak tangan kanan segede kipas mendadak membelah dengan menyertai segulung hawa hitam menerjang ke depan terus memenuhi udara. Liok Yang Ting tahu hawa hitam ini pasti beracun jahat, kaki melesat mundur sambil berputar ujung pedangnya menciptakan beberapa sinar perak gemerdep setiap kuntung menerjang keluar, menyusup lewat dari tenaga pukulan. Tangan lawan terus mengiris dari samping dengan jurus citlun jitseng. Laksana segumpal angin dingin yang melayang di tengah udara, kakinya mengincar lima kaki, Kiong Bing merubah dua posisi terius menyelingap ke samping lawan, sehingga terhindar dari pancaran langsung cahaya surya yang cemerlang dari pedangnya. Berbareng telapak tangannya beruntun menggempur belasan jurus, di dalam jurus sembunyi tipu, dalam tipu mempunyai variasi pula, cepat lincah dan lihai menggaplok hiat cu mematikan liok yamping. Liok yamping memutar badan membungkuk punggung, pedangnya menyelonong dari bawah ketiak kiri, disinilah letak keandahan dari jurus liat jit yam yam, mutiara di atas pedang memancarkan cahaya terang secara aneh seiring dengan jurus ini dikembangkan, terciptalah bola matahari yang benderang menyelaukan mata, maka ujung pedang secara lincah telah menusuk ke dalam dada toksin Kiong Bing. Kiong Bing menjerit aneh, dadanya mencadak mendekuk mata, tunggalnya terpicing, mendadak tubuhnya mumbul ke udara, kedua kakinya terus menjejak keubun-ubun di kepala liok yamping. Liok yamping ganti mencelos hatinya, tak nyana bahwa Kiong Bing memiliki ginkang setinggi ini, bukan saja mampu meluputkan diri dari jurus serangan pedang yang lihai masih mampu balas menyerang lagi, lekas yamping berjongkok seperti orang bercokol di punggung kuda, sementara pedang ditarik turun melindungi dada ujungnya siap menunggu di atas kepala. Dengan menjengkang menekuk klutut, dia menggetar jurus liat Jip Tiam Hoat yang ketiga yaitu Sip Yang Siloh. Metuk Kuping Kiong Bing teramat tajam dan jeli, di mana ujung kakinya menutul seluruh tubuhnya lantas melayang jauh tiga tombak tapi tangannya sempat menaburkan segenggam puyir. Serangan pedang dilancarkan Kiong Bing lantas kehilangan jejak musuh, baru sekarang dia benar-benar meresapi kehebatan jurus pedang ini dan kagum kepada Kiong Pue Chiang Bun yang dahulu menciptakan Kiong Wiliong ini. Maklum ilmu pedang ini serba guna dan sempurna, semakin tinggi kepandaian lawan, maka pancaran cahaya, mutiara di atas pedang semakin terang, bila macelawan tak berhasil dibikin silau, maka jurus serangan itu sendiri pun takkan berhasil. Melihat lawan menaburkan puyir putih, Kiong Bing tahu pasti sebangsa bubuk beracun, jarak sedemikian, dekat, Tok Sin menaburkan disertai tenaga lewekang pula, maka badannya terkena sedikit taburan puyir putih, Tok Sin tertawa gelak-gelak di saat itulah mendadak liok Kiong Bing lompat dengan kecepatan luar biasa, di tengah gemuruh suara guntur dan badai, selarik lembayung benderang dengan suaranya yang nyaring melesat ke arah Kiong Bing. Gik yang King Kong, naik pedang melesat di udara, Yuling Kong Cu memekik kaget, dengan kecepatan yang sukar dilukiskan belapun ikut meluncur ke sana cahaya pedang berkelebat hanya sekejap lantas sirna, maka terdengar Tok Sin menjerit ngeri, kaki tangannya putus terbabat, sementara liok Kiong Bing terdengar mengerang tertahan, tubuhnya terpental jatuh setombak lebih. Begitu badan menyentuh tanah, lima jari tau-tau sudah mengancam tiba menutup berbagai hiat cu di depan dada. Karena tertabur sedikit bubuk racun, liok Kiong Bing diburu amarah maka dia mencabut Cui Le Kiong serta melancarkan jurus pertama Gintu Cao Cao dan berhasil membabat buntung kaki tangan Tok Sin. Namun telapak tangan Tok Sin sebelum tertabas juga berhasil memukul dadanya, itulah pukulan yang dilandasi kekuatan dasyat sebelum ajalnya, maka Kiong Bing seperti diterjang kekuatan raksasa bagai letusan gunung berapi, tubuhnya terpental terbang. Sebelum sempat berdiri, tegaki Yeuli Hukong Cu menambai pula dengan kelima tutukan jari, kembali mulutnya mengerang, tubuhnya jumpalitan tiga kali baru berdiri tegap. Berubah air muka Yeuling Kong Cu, katanya, kau sudah meyakinkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang dari aliran hut jeritan menyayat hati keluar dari mulut Kiong Bing yang masih meronta-ronta, suaranya terdengar gemetar, Kong Cu, kemarilah kau, ada apa Tian Tok Bun di Inlem? Ada semacam ilmu sakti aneh dapat memecahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang? Waktu Kong Cu datang beberapa waktu yang lalu aku belum sempat beritahu kepadamu soalnya aku sendiri belum tahu letaknya, aku tahu, kali ini ayah suruh aku ke Tionggoan mencari paman. Tionggoan memang disuruh tanya kepada paman Kero bagaimana untuk membuka tujuh lapis pintu Tian Tok Bun serta kunci rahasianya mempelajari ilmu mukjijat itu. Karena tahun besok ayah sudah akan berdua dengan Pek Bi Sim Ceng di Imsan musim semi yang akan datang, Kiong Bing tarik napas dua kali, katanya, maka sekarang aku akan beritahu kepada kau. Tian Tok Bun terletak di selatan kota Tai Li, gambarnya tertera di atas siat liong po giok bila kau berdiri di ujung timur tempat itu, bila sinar surya terbit dan cahayanya tepat menyinai batu jade itu, dia batuk dua kali di ujung cakar naga di dalam gambar naga darah itu, disitulah, letak dari pintu besarnya, lekas Ye Uling Kong Cu tekan punggung Kiong Bing menyalurkan tenaga dalam mempertahankan hawa murninya, tanyanya, Kero bagaimana untuk membuka pintu besar itu? Hiat liong po giok, beruntun dia menarik napas dua kali, tuntutkan, sakit hati, ku. Terbayang senyum sinis di wajah Ye Uling Kong Cu, katanya, bila ada hiat liong po giok berbagai racun di dalam tidak akan berani melanggarmu. Betul agaknya Kiong Bing mendapat firasat bahwa Ye Uling Kong Cu mengandung maksud jahat, dengan suara berat dia berkata megap-megap, untung dahulu ayahmu ikut membantu hingga aku berhasil membunuh Chiang Piam Kim Ling pulang dan laporkan kepada ayahmu, aku berterima kasih kepadanya, setelah terpukul dadanya, tertutup pula hiat sonia, kontan Chiang Ping rasakan dadanya sesaka dia tahu kung fu kedua orang ini merupakan jago kelas wahid, di bulim, kuatir terluka dalam yang parah, lekas dia salurkan hawa murni, setelah berputar satu kali ke seluruh tubuh baru dia sadar akan kemuk jejatan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, kenyataan memang segala racun tidak mampu melukai. Pukulan dasyat dan tutukan lihai juga tidak mempengaruhi kesehatannya. Mendengar suara Kiong Bing, Kiem Ping tersirap lekas dia melompat maju, tanyanya, siapa yang membunuh Chiang Kiam? Kim Ling Kong Tan Ye Uling Kong Cu mengebut lengan baju seraya menghardik, kembali Kiem Ping menegak telapak tangan membelah, memangnya kau mampu plak benturan keras menggeliat undak kedua pihak. Ye Uling Kong Cu menggerung rendah, dalam sekejap dia lontarkan 20 jurus pukulan, cepatnya seperti kitiran dasyatnya laksana damparan ombak memukul karang, setiap gerak serangan yang setu ke jurus yang lain hakikatnya tidak kelihatan titik lemahan. Kiam Ping juga kembangkan kelincahan tubuh, kedua telapak tangannya menari selincah burung walet, Leong Hwi Kiu Tian dilancarkan, sekaligus dia memukul 36 jurus. Sejak Hwes Lo malas menyalurkan tenaga dalamnya. Menggunakan keting taihoat ke dalam tubuhnya di bawah kobaran api besar, lukangnya sekarang sudah susah diukur tingginya secara refleks dan lancar dengan mudah dia sudah mampu mengembangkan Wilyong Chi yang seluruhnya. Plak-plak-plak-plak, ledakan-ledakan kecil yang nyaring semakin santer dan keras hingga menimbulkan pusaran hawa yang makin kencang, Sai Ju seluas setombak lebih tersapu bersih hingga tampak tanah dan pasir. Karuan hadirin di sekitar gelanggang berdiri melongot, jantung serasa pecahnya liciut, semua berdiri mematung. Secara beruntun Yeung Ling Kong Chu harus menyambut 36 jurus pukulan, hingga kedua tangannya terasa pegal kesakitan, undak menurun langkah menyurut dua undak. Kembali Liu Kiam Ting mendesak, siapa pembunuh Chi yang Kiam Kim Ling waktu dia menegas ke sana, ternyata toksin Kiong Bing sudah mati sesak napas karena digencek oleh dua tenaga raksasa yang beradu. Sekilas Liu Kiam Ting menatap dingin kepada seluruh penonton di luar gelanggang, lalu pandangan dia tujukan kepada Yeung Ling Kong Chu, bentaknya, mereka itu adalah telur-telur busuk yang kau bawa kemai Yeung Ling Kong Chu terkekeh tawa, katanya, tak pernah terpikir dalam benaku, di Tiong Goan juga ada lawan setangguh kau apakah kau ini jenius silat bulim yang sukar diperoleh semenjak ratusan tahun ini aku tidak peduli jenius silat segala, Jeng Eul Yok Yamping, sekarang serahkan adik bun kepadaku, pernahkah kau mendengar Yeung Ling Giam Lo dari Gow Chui Ho tanya Yeung Ling Kong Chu dengan angkuh, sesuatu yang diinginkan oleh Yeung Ling Kong Chu kapan pernah tidak tercapai, sementara itu ingin yang pingsan di tanah sudah siuman, melihat keadaan Kiong Bing yang menggiriskan, berteriak kaget, su siok, Yeung Ling Kong Chu terkekeh pula, katanya, tugas seringan itu juga tidak becus kau lakukan, untuk apa kau masih hidup di dunia ini di mana kipas lempitnya berputar segulung hawa dingin berputar terus menggulung ke depan Liyok Yamping menghardik, tidak semudah itu, telapak tangannya bergerak dengan jurus Wiliong tinggak mantap dan kokoh, kuat dan rapat seperti jala memenuhi udara, di tengah gemuruh suara yang sayup, sayup menerjang ke arah Yeung Ling Kong Chu. Sebab sekali Yeung Ling Kong Wu berputar-putar mengegos dari terjangan utama, miring tubuh sambil menggempur balik dengan segulung kekuatan menangkis gelombang akhir dari tenaga pukulan lawan daar, badannya tergoncang keras hingga limbung, kedua kakinya melesak ke dalam tanah dua dim, pakaiannya berdarai seperti dihempas angin badai sampai koyak-koyak. Liyok Yamping juga merasakan tenaga perlawanan berat dan sekokok gunung balas menahan tenaganya, tanpa kuasa dia menyurut setengah tindak baru tegak pula. Hatinya sudah dibakar amarah wajahnya di lembari nafsu membunuh, maju setapak lebar mulut menggerung, rasakan pukulanku sekali lagi, dari arah yang berbeda kedua tangannya menggaris bundar sementara tenaga murni telah dipusatkan di telapak tangan terus menggempur. Pusaran-pusaran hawa kecil bertambah melebar dan deras cukup kuat untuk merobohkan gugusan gunung menerjang ke arah Yeung Ling Kong Chu. Yeung Ling Kong Chu tertawa enteng, badannya melambung tinggi tiga tombak menghindarkan diri dari terjangan dasyat ini, di udara dia ayun tangan kanan kret tiga batang jari. Kipasnya mendadak melesat keluar, dua di antaranya reneng incar kedua metaliok Yamping, sementara sebatang lagi melesat ke tenggorokan inging. Haaak, jeritan inging terputus seperti tenggorokannya keselak, jari kipas lempit telak mengenai tenggorokan inging darah tampak mengalir deras, rebah tak berkutik pula. Bukan kepala ngusat liok Yamping, lengannya diulur seperti tangan keras saja, tahu-tahu cuwilek yang telah dilolosnya, di bawah pancaran sinar bintang yang kelap-kelip pedang panjang tebal dengan tunggung lebar seperti tanduk badak ini laksana kilat menyambar berkilauan berputar laksana arus. Hanya sedikit menggerakkan pergelangan tangan, kedua barang jari kipas itu telah diirisnya menjadi beberapa keping, jiwa inging jelas tak tertolong lagi hati agak menyesal, maka dia berkata, pedangku ini sudah kulolos jikalau kau tidak serahkan lebun, hati-hatilah batok kepalamu, nada bicaranya ternyata tenang dan kalem, tapi mengandung wibawah yang menciutkan nyali orang. Sekilas Ye Uling Kongcu melenggong, segera wajahnya mengulung senyum, katanya, baiklah tugasku ketionggoan ini boleh dikata sudah berhasil, tiada sesuatu yang perlu kukuhatirkan lagi, seorang perempuan kenapa harus kuributkan, lalu dia mendungak serta bersiul aneh, maka jerit dan pekek kawanan setan yang aneh memilukan itu bersahutan pula, lekasnya membentak, gusur perempuan itu kemari, sambil menggendong kedua tangan dengan santai dia melangkah dua tindak kaki terangkat dengan lirih dia tendang bunggung kakek Kate membuka tutukan hiat sonle lalu membentak, goblok enyah dari hadapanku. Tersipu-sipu kakek Kate itu merangkak bangun serta munduk-munduk sambil mengiakan, lalu melompat jauh lenyap di telan kegelapan liok yang tinggah batin, keparat ini memang lihai, usianya masih muda mampu memimpin jago-jago lihai sebanyak itu, siang tadi aku pasti bukan tandingannya, tapi sekarang aku yakin sedikit lebih hunggul, dalam seratus jurus jiwanya pasti dapat ku tamatkan lalu terbayang waktu dirinya masih berada di bawah kobaran api besar setelah menghelana pas dia membatin pula, jenazahnya terbakar habis tak berbekas, sehingga aku tak mampu menunaikan tugas baktiku sebagai tanda terima kasihku kepada beliau. Walau aku sudah berhasil menuntut balas sakit hatinya, tapi tugas berat yang akan datang menindih di atas tubuhku, sementara itu enam bayangan orang tampak berlari mendatang di secepat terbang. Liok Yang Ting bercekat hatinya, teriaknya, kalian titik. Ternyata enam orang yang datang semua mengenakan jubah hitam alis putih jenggot panjang semua kakek tua, setiap orang memanggul satu orang. Tampak Le Bun, Kim Ji Tai Beng, Kim Ji Tai Beng, Siang Wee, Biao Ji Usip Coan dan seorang perempuan Ye Uling Kong Chu tertawa ramah, katanya, inilah Ye Uling Liok lho, hehehe, meski tuan berilmu tinggi, tapi anak buahmu juga begitu saja, sebaliknya di dalam Ye Uling Kiong kami, jago-jago silat tak terhitung banyaknya, satu lebih hunggul dari yang lain, kekuatan kami cukup kuat untuk menguasai dunia, merandek sejenak lalu menyambung, enam orang yang kau inginkan sudah ku keluarkan, lalu mana barang yang ku inginkan kau ingin apa hiat liong po giok, jangan kau mimpi. Kungfumu tinggi, tapi sebilah pedangmu memang mampu sekaligus membunuh ke enam orangku ini, sebaliknya berani kau bergerak orang-orang yang kau kenal baik ini maka melayang jiwanya, lalu aku akan kumpulkan mereka dengan keroyokan setian banyak orang, jangan harap kau dapat mengalahkan kami, bila tiba saatnya, otak liok yang ting bekerja secara kilat, dia tahu umpama dirinya sekaligus melancarkan tiga jurus ilmu mengendali pedang, paling hanya dapat membunuh dua orang di antara enam Ye Uling Liokro, sementara jiwa lebun bernama sih susah diselamatkan lebih parah lagi Ye Uling Kongcu cukup tangguh, dalam belasan gebrak jelas dirinya takkan mampu merobohkan dia. Kalau dapat membekuk dia dan dijadikan Sandra untuk abar tertawanan baru jiwa ke enam kawannya itu dapat diselamatkan padahal Siengwi bernam semua Lung Lai, agaknya pingsan kalau tidak tertutup hiat sonnya, tentu terbius racun, dalam hati dia lantas mengomel, kalian adalah kawakan kangung tapi juga kecundang begini mengenaskan. Ai, bagaimana aku harus bertindak berbagai persoalan berkecamuk dalam benaknya, akhirnya dia menghela nafas, katanya, kalau aku sudah serahkan hiat liong po giok, sebaliknya kau ingkar janji, apa yang harus kulakukan Ye Uling Kongcu tepuk dada, katanya lantang, Ye Uling Kongcu adalah putra jago nomor satu dari aliran sesat di seluruh jagad. Ye Uling diam lho, memangnya setiap patahku kau anggap apa, belum habis dia bicara, sesosok bayangan hitam tampak melesat datang dari jarak enam tombak sebuah suara dingin kemandang, orang-orang Ye Uling Kiong kalian semua adalah manusia jahat yang ingkar janji cuh, masih bermulut besar di hadapan umum, waktu Kiam Ting menoleh ke arah datangnya suara. Seketika dia memekih kaget, Tok Sin Kiong Ling, Ye Uling Kongcu juga menjerit kaget kau, hahahaha, galak tawa sadis bergema di angkasa seiring dengan luncuran tubuhnya. Tampak orang ini pun bermata tunggal, bibir tebal, rambut panjang tidak terurus, wajahnya tampak sadis dan buas, siapa lagi kalau bukan Tok Sin Kiong Ling. Melihat mayat di tanah seketika mendelik liar matanya, wajahnya makin kelam, pekitnya, siapa yang membunuh dia Ye Uling Kongcu maju dua langkah, katanya sambil menjura kepada Kiong Bing, Kiong Toa Siok bagaimana kau pun datang kemari. Kiong Bing tertawa besar bernada sedih katanya, adikku ikut kau ke Tiong Goan memandang muka ayahmu maka dia mau bekerja, tak nyana kau justru berpeluk tangan melihat keadaannya begini mengenaskan, memangnya kau tidak takut aku menuntut kepadakah suaranya sedih, dendam dan penasaran, dingin dan bengis pula. Paman Kiong, lekas Ye Uling Kongcu berkata dengan tawa kering, kebetulan kau datang Ji Siok terbunuh oleh peti Kim Lyong Sioutit memang sedang berusaha menuntut balas kematian Ji Siok, berkilat metu Kiong Bing, maju dua langkah dia menekan suara, anak muda, apa betul yang dikatakan bahwa toksin Kiong Bing muncul lagi satu sungguh membuat Liu Kiong Bing kebingungan, susah dia membedakan kedua Kiong Bing ini, setelah cukup lama mengamati tetap tidak bisa membedakan mana tulen siapa yang palsu, dalam hati dan membatin, jikalau mereka muncul bersama, mungkin aku masih bisa membedakan mana toksin Kiong Bing yang tulen, yang benar kedua Kiong Bing dulu ikut mengeroyok Chiang Kiam Kim Ling. Tapi kedua orang ini muncul secara beruntun sehingga Chiang Kiam Kim Ling melenggong sekilas, tapi sekilas. Itu sudah cukup untuk Kiong Bing menggunakan racun tanpa bayangan mengandal persamaan wajah mereka inilah, maka Kiong Bing bersaudara sering berganti posisi dan menyerang silih berganti mengaburkan pandangan lawan, gerak-gerik mereka seperti setan saja, ginkang mereka sudah merupakan jago top lagi sehingga banyak tokoh-tokoh kangau terjungkal di tangan mereka, memang pantas kalau akhirnya mereka diagulkan sebagai salah satu dan liok to atian cu. Melihat liok kiam ting mendelong ke arahnya, tak bersuara pula, saking gusar dia terloroh tawa katanya, Bocah kemarin sore seperti dirimu juga berani menantang kepada tok sin Kiong Bing dengan nada ta'acu liok kiam ping bertanya pula, apakah betul kau ini tok sin memangnya perlu diragukan dulu waktu Chiang Kiam Kim Ling terbunuh, apakah kau juga mengeroyoknya tok sin Kiong Bing melenggak, katanya kemudian o-o, jadi kau inilah Chiang Bun Jin Hang Lui Bun yang baru. Betul, diriku inilah, sahut liok kiam ping mengangguk. Menghijau kaku muka tok sin Kiong Bing, otot hijau di atas jidatnya merongkol besar, kulit dagingnya yang merongkol kelihatan jelas di atas kulit dagingnya yang berbeda warna, begitu seram dan sadis, saudara kembarku itu apakah kau yang membunuhnya betul, kawanan setan komplotan siluman, siapapun patut menganyangnya anak muda, ternyata kau juga kejam telengas, akanku sayat-sayat kulit dagingmu sampai hancur lebur. Sementara itu diam-diam Yeu Bing Kong Chu sedang memikirkan satu hal, apakah persoalan hiat liong po giok harus ku perbincangkan? Posisiku jelas lebih menguntungkan, kenapa kuatir bocah itu takkan menyerahkan kepada ku, tapi siluman tua ini ada di sini, bila tahu aku yang menggetar mati adiknya dengan Im Ji Yu, sulit untuk melawan serangannya yang dekat lalu bagaimana baiknya? Beberapa persoalan berkelebat dalam benaknya, akhirnya dia mengulung senyum licik, maka dia maju selangkah dan berkata kepada Kiong Bing, Paman Kiong, bocah ini kebal segala racun, racunmu yakin takkan berguna terhadapnya, tadi Kiong Ji Suk juga pernah menyerangnya dengan ular terbang, tapi disabat hancur malah, Kong Bing melongot, serunya setengah percaya, apa? Ular terbang juga tidak mampu melukai dia, lalu dia mengerut alis serunya bengis, anak muda, apakah memiliki hiat liong po giok? Tangan kanan Ye U Bing Kong Cu memegang pundak Kiong Bing, katanya perlahan, betul, batu jade mestika itu memang berada di tangannya, malah dia pun tahu rahasia kero membuka kamar batu Tian Tok Bun Titik. Apa betul? Kiong Bing menegas dengan suara tinggi. Seringai sadis menghias wajah Ye U Bing Kong Cu, katanya, di bawah pancaran sinar matahari pagi, batu jade itu akan memperlihatkan gambaran agak terbang. Mendadak dan menghardik, tenaga yang dikerahkan di telapak tangan segera menggaplok Bing Bun Hiat di punggung Kiong Bing. Sepenuh perhatian toksin Kiong Bing mendengarkan cerita Ye U Bing Kong Cu tentang rahasia besar kaum persilatan, sungguh tak pernah terbayang bahwa Ye U Bing Kong Cu bakal membokong dirinya dengan kero sekeji ini belum lenyap suara hardikannya punggung fa telah digablok dengan tenaga raksasa. Dengan jeritan mengerikan tubuh fa mencelat dua tombak, beluk begitu muka menyentuh tanah darah pun menyembur dari mulutnya, tapi Ye U Bing Kong Cu juga mengerang tertahan, dia menyurut dua langkah lengan kirinya dipegang dan dipijat-pijat, wajahnya tampak menyeringai sadis. Bola matuk Yong Bing melotot keluar, sekuatnya dia menyanggah tubuh dengan kedua tangan, tubuhnya setengah duduk sorot matanya berapi-api menatapi Ye U Bing Kong Cu penuh kebencian suaranya serak, kau, kenapa berbuat sekeji ini? Ye U Bing Kong Cu tertawa sinis. Katanya, selama 30 tahun ayah berusaha mencari rahasia Kero membuka gudang Tian Tok Bun, maka beliau merendahkan diri berusaha merangkul kalian bersaudara siapanyana kalian licik dan picik, terlalu egois dan temaha sejak memperoleh keterangan dari mulut Chiang Kiam Kim Ling Kero membuka gudang itu kalian tetap merahasiakannya sampai sekarang tadi adikmu sudah membeber rahasia itu, untuk apa pula kau masih hidup. Serasa-serak penasaran keluar dari tenggorokan Chiang Bing, pelan-pelan dia merangkak bangun dengan langkah sempoyongan menghampiri Ye U Bing Kong Cu terkekeh dingin, katanya, sekarang biar kau mampus dengan tenteram, jiwa adikmu tadi juga aku yang menamatkan, mendadak dia melompat maju menerjang ke tubuh Chiang Bing, di mana telapak tangannya berkelebat, Chiang Bing telah dihajarnya mencelak jauh terguling-guling di tanah, Chiang Bing masih merintih-rintih, darah menyembur pula beberapa kali, sekujur badan gemetar, namun tetap dapat merangkak berdiri lagi. Menyaksikan betapa keji dan telengas Kero Ye U Bing Kong Cu membokong dan berusaha membunuh Chiang Bing, Liu Kiam. Ting mengerut kening, disadarinya bahwa hiat Leong Po Giok miliknya itu ternyata mempunyai arti besar di dalam percaturan dunia persilatan, di balik batu yang sekeping itu ternyata menyangkut banyak persoalan penting yang terpendam sekian lama, menyangkut banyak jiwa manusia, sudah tentu Chiang Ping amat setuju bila manusia macam Kiong Bing diberantas dari muka bumi, tapi melihat kakak beradik itu mati penasaran oleh kawan yang berbuat keji dan jahat, sebagai seorang ksataya, seorang pendekar yang menjunjung kebajikan, sebetulnya Chiang Ping tidak bisa berpeluk tangan sayang dia masih sadar bahwa Leibun pernah masih digenggam lawan, maka dia tidak berani sembarang bertindak, dengan suara serak Yong Bing berkata, kau memang kejam, memang tidak malu sebagai murid Teng In, setelah berganti napas, sorot matanya beralih ke arah Liu Chiang Ping, katan Fa pula, apapun yang terjadi kau harus pertahankan batu jade itu, karena di selatan kota Thaili di Provinsi Inuliam terdapat sebuah tempat nggotok sengto, sorot matanya menampilkan mohon belas kasehan, lalu meratap, di sana terdapat gudang penyimpanan harta pusaka Tian Tok Bun, merupakan rahasia besar kaum perselatan yang diperebutkan sejak beratus tahun lalu, di dalamnya tersimpan sepucuk pohon kilu ya ocilan yang ditanam oleh Tian Gwe Asen Lo dan ada lagi, dia berusaha ganti napas, tapi mendadak kepalanya terkulai, napas pun berhenti. Ye Uling Kong Chu tidak segan membunuh komplotan sendiri untuk menutup mulutnya supaya rahasia besar itu tidak bocor, dari sini Liok Yam Ping meresati betapa besar sangkut pautnya Hiat Liong Po Jiok itu bagi kaum perselatan khususnya. Dirasakan pula kehidupan kaum perselatan yang penuh liku-liku ini ternyata serba berbahaya dan jahat. Manusia durjana macam Ye Uling Kong Chu yang tidak segan-segan mengganyang kawan sendiri, ingkar janji dan lupa budi. Maka patut dirinya selalu waspada dan tidak kenal kasehan terhadapnya. Ye Uling Kong Chu tertawa besar saking senang dan bangga, katanya anak kura dua, sekarang tiba saatnya kau serahkan batu itu kepadaku, tidak menjawab langsung Liok Yam Ping malah balas bertanya, dari mana kau datang kemari, apakah tujuanmu meluruk ke Kui Hun Cheng ini hanya lantaran batu mestika itu ya, boleh dikata demikian, tapi sayang, sayang apa, di kalangan Kang Ou tersiar luas bahwa Peti Kim Leong adalah tunas muda yang diagulkan sebagai jago di antara jago-jago muda, sebagai Chiang Bun Jin Hang Lui Bun, masakah tentang datuk-datuk persilatan seperti Lem Kout? Pak Ong, Teng Leng, Seibong dan Tiong Sin Cheng juga tidak tahu, kenapa aku peduli tetek bengek itu, tugasku adalah memberantas kawanan siluman jahat, membela kebenaran mendukung keadilan kaum persilatan. Kau bocah masih berbau pupuk bawang juga berani bermulut besar, Cai He hanya tahu bekerja sekuat tenaga, kedengarannya kau ini datang dari Tang Ling. Ah, betul, suan muda ini memang putra tunggal Ye Uling Giam Lo, lu wakang lu biasa saja, yakin Giam Lo Loko Ai juga takkan lebih hebat seberapa, berubah air muka Ye Uling Kong Cu, namun cepat sekali sudah wajar pula, jengeknya tertawa sinis, bocah pikun, memang aku hanya memperoleh dua bagian ilmu sakti Ye Uling Giam Lo saja, tapi kenyataan kau tidak mampu mengalahkan aku, cuh, letas serahkan batu mestika itu. Aku tiada tempo ngobrol denganmu, Liok Yam Ping mengawasi orang-orang yang berdiri seperti patung di sekitar gelanggang, tenggorokan lebun masih terancam oleh sepuluh jari-jari setan kakek tua itu, sebelum kau jelaskan dulu maksud tujuanku kemari, terpaksa cahaya tidak bisa memenuhi tuntutanmu, jawab Liok Yam Ping tegas. Memangnya kau tidak hiraukan jiwa mereka ancam Ye Uling Kong Cu. Mestika bulim patut dimiliki oleh insan bajik dan bijaksana, manusia kotor rendah dan hina jenem macam dirimu, bila mendapatkan mestika ini pasti akan lebih menganas dan bersi maharaja. Demi kesejahteraan umat persilatan, jiwa beberapa orang itu boleh kukorban, apalagi bila kau bunuh mereka, bukan saja tiada faedahnya bagi dirimu jiwamupun harus kau jadikan tembal, Ye Uling Kong Cu jadi serba salah, katanya dengan wajah berubah, anak muda, kau memang jumawa, memangnya siapa yang menjadi tulang punggungmu, tujuan Liok Yam Ping mencari posisi yang menguntungkan, bila nanti terpaksa dia harus melancarkan tiga jurus sakti dari Cui Le Tiam untuk membekuk Ye Uling Kong Cu, maka sengaja dia ajak orang berdebat serunya dengan gelak tawa, Lam Kout, Pak Ong, Teng Ling, Se Bong, Long Sin Ceng. Pernahkah kau pikir apa hubungannya Tiong Sin Ceng dengan Kim Kong Put Ho Ai Sin Ceng yang ku yakinkan betul juga Ye Uling Kong Cu tampak tersirap kaget, serunya, jadi, kau ini murid didik HOU Bun Sin Ceng? Apakah kau bukan Chiang Bun Jin Hang Lui Bun? Yakin lawan sudah terlibat dalam persoalan yang sengaja diada-ada, pelan-pelan secara santai dia bergerak ke kiri dua langkah katanya, apakah ahli waris beliau tidak patut menjadi Chiang Bun Jin Hang Lui Bun bahwasannya Liok Yam Ping tidak tahu bahwa di kolong langit ini betul-betul ada Lam Kout, Pak Ong, Teng Ling Saibong dan Tiong Sin Ceng segala, karena kepepet terpaksa dia membuat belaka. Tapi Ye Uling Kong Cu menjublek batinnya, Hiat Liong Po Giok adalah mestika bulim, siapa memiliki dia bakal menjadi jago nomor satu di seluruh jagad jika benar dia murid Tiong Sin Ceng, sejak lama sepantasnya dia sudah pergi ke Nggero Tok Seng T di Inlem. Kenapa dia tidak tahu di mana manfaat Hiat Liong Po Giok itu di saat menet pekur itulah Liok Yam Ping sudah mengeluarkan Chu Ile Kiam. Di tengah bentakannya secepat kilat dan melesat, ujung pedang menusuk ke arah Ye Uling Kong Cu. Sejak tadi Yam Ping sudah mempersiapkan diri sekali sergap harus berhasil mebekuk lawan, tampak sinar pedang memenuhi udara membawa samberan angin tajam perbawanya sungguh hebat dan mengejutkan reaksi Ye Uling Kiong Cu. Ternyata cukup sigap mesti disergap lekas dia kebut lengan baju kiri menimbulkan sebelum angin besar. Sementara kipas di tangan kanan terkembang sekuatnya dia tahan serangan pedang sembari menyurut mundur lima langkah, syukur masih berhasil dan menyelamatkan diri. Tapi Liok Yam Ping tidak memberi peluang kepadanya, sekuatnya dia salurkan segala kekuatan dan daya mampunya, hawa pedangnya menembus pertahanan hawa kekuatan lawan sekokoh papan baja dan bayangan kipas yang sekuat hujan deras. Keras, eras, beberapa kali suara tabasan disertai benda berdah halus berjatuhan di tanah, cahaya pedang tampak berkembang di udara lalu melingkup ke satu jurusan. Mengerojok turun terdengar Yew Ling Kong Chu menjerit seperti binatang liar terluka, kedua tangannya menghindar serta menepuk segera dia mengembangkan Yew Ling Chiang Kang, tampak halimun putih mulai mengembang makin lama makin tebal menjadi hawa pertahanan yang membungkus sekujur badannya. Yew Ling Chiang adalah ilmu pukulan paling ganas dari aliran sesat, tenaga pukulan yang dingin beracun setiap kena sasaran, lawan pasti jatuh pingsan dan akhirnya binasa, Yew Ling Kong Chu memperoleh warisan keluarga, maka kemampuannya bolohlah diandaikan, begitu mengembangkan Yew Ling Chiang sungguh perbawanya luar biasa. Di tengah gemuruh suara guntur dan badai, Culek Yam di tangan Liu Chiang Ting seperti membentur dinding karang besar, serangannya seperti ditahan dan sukar menembus pertahanan lawan mendadak dia memekik nyaring, semangat berkobar badan pun melejit ke atas, seluruh tenaga dalamnya disalurkan ke ujung pedang, secara gencar dan kerap ujung pedangnya menusuk ke lapisan kabut tebal putih itu. Suara ledakan keras mengakhiri pertahanan sekeras karang itu, ternyata kabut tebal itu tertusuk bolong dan kempes, asap tebal terlempar ke segala penjuru, disusul suara orang seperti tertelan dalam tenggorokan, cahaya pedang pun sirna, tampak Liu Chiang Ting berdiri tegak di tengah gelanggang, pedang terpeluk tegak di depan dada, wajahnya tampak semu merah, napas sedikit memburu. Enam kaki di depannya wajah Yeuling Kongcu tampak pucat lesi, bibirnya gemetar, sorot matanya melanda penuh kebencian, darah tampak menetes dari tangan kanan mengotori saiju putih di bawah kakinya, jelas dia sudah terluka. Selebar muka Kiamping dilapisi hawa sadis, bentaknya dengan tekanan berat, kalau kau tahu diri lekas bebaskan tutukan hiatu mereka, cahaya tidak akan menuntut. Kepentingan pribadi, kau boleh pergi dengan hidup, tapi jangan kau menolak arah kesuguhan, menyesal pun kau akan kasep hampir saja jiwanya melayang oleh pedang lawan, rasa takut masih menghantui sanuberinya, tapi sadar watak Yu Bing Kongcu memang culas dan telengas, licik dan licin, picik serta pandai berpura-pura, sekuatnya dia menahan gejolak hatinya, mendesis kebencian dia berkata, mereka tertutup oleh Ye Uling Toan Hunci, ilmu tutup tunggal keluarga ku, kecuali aku tiada orang mampu membebaskan, jiwamu sudah terancam di bawah pedang, masih berani keras mulut, memangnya ingin lekas mampus, ancaman Liu Qiamping sambil mendekat menuding pedang. Lekas Ye Uling Kongcu berkelit sambil mundur, tapi sekali dia bergerak ketahanan hawa murninya ikut buyar, kontan dia memuntahkan darah segar, wajahnya lebih pucat lagi. Isi perutmu sudah tergoncang dan terluka oleh gerakan hawa pedangku, jikalau tidak lekas sama di menyembuhkan luka-luka dengan hawa murni sendiri, dalam jangka satu jam, kau akan mampus terampak kubur kalau tidak percaya boleh kau coba tarik napas, apakah KHI Hei Hiat tidak sakit walau tidak percaya tapi Ye Uling Kongcu mencoba menarik napas dalam, KHI Hei Hiat seketika sakit seperti ditusuk jarum karuan dendamnya makin membara, timbul akal busuknya. Mendadak kedua tangan terayun, kabut hitam pekat seperti menyembur dari kedua tangannya berkembang luas di udara bersama dengan melebarnya kabut hitam, maka ramailah celoteh kawanan setan yang menggiriskan Liu Qiamping mengendus bau busuk dari mayat, seketika kepalanya pusing, lekas diakerahkan hawa murni melancarkan Kim Kongput Hei Sin Kang melindungi seluruh badan dan hiateng. Kim Kongput Hei Sin Kang adalah ilmu sakti pengusir iblis dari aliran hut, begitu tenaga sakti. Disalurkan, lahir batin senyawa serta merta timbal suatu tenaga pertahanan yang hebat di dalam batin, jangankan racun tidak mempan, segala macam senjata tajam pun takkan mampu melukai. Untuk pertama kali ini Liu Qiamping memperaktekan ilmu sakti ini dalam kancah pertempuran, sembari menghapal teori yang pernah diajarkan Hwasyo Sakti, sekaligus dia kombinasikan pula dengan keting taihoat yang disalurkan ke dalam tubuhnya, padahal Hwasyo Sakti meliputi latihan selama seratusan tahun, maka betapa besar kemajuan yang dicapai Liu Qiamping, sungguh merupakan kejadian yang belum pernah terjadi selama ini. Kira-kira semasakan air kemudian, kesadarannya telah jernih, bila dia membuka, kedua mata, sekelilingnya tetap diliputi abut hitam, kegelapan melulus seolah-olah dirinya berada di neraka, benda lain tiada yang kelihatan di sekelilingnya. Bau busuk yang memuakan bertambah tebal, jeritan-jeritan setan masih terus bersahutan di sekitarnya di kejauhan tampak sinar kunang-kunang kerlap-kerlip suasana mengerikan seumpama menyedot sukma. Maka Kiam Ting membatin, mungkin inilah yang dinamakan Ye Uling To Atin segera Kiam Ting lompat berdiri turun menerjang ke depan dengan harapan dapat menerjang keluar barisan meminjam cahaya pedang dari sinar kunang-kunang itu masih terus terbang seliwaran di sekitar badannya. Sekonyong-konyong sebuah suara dingin berkumandang di belakang, Hi, Pati Kim Leong, bocah bagus bagaimana rasanya Ye Uling To Atinku ini. Dalam sekejap lagi mayatmu akan luluh tak berbekas oleh kabut beracun yang menyedap seluruh badanmu. Liu Kiam Ting tidak hiraukan ocehan orang, luekangnya tetap disalurkan, semangat terhimpun, mendadak dia melompat terbang, pedangnya bergerak belakang jurus jitlun. Jutseng, selarik cahaya benderang menerangi langit membawa geseran suara memecah udara, di bawah hapan caran sinar pedangnya yang benderang lapat iapat dia melihat berkelebatnya bayangan beberapa orang. Sungguh kebencian telah menjalari sanu berinya, tenaga dikerahkan tangan bergerak dengan gaya pedang menaburkan tiga kuntum sinar pedang, dengan kecepatan yang luar biasa menusuk ke bayang-bayang manusia itu. Aduh, sebuah jeritan melengking, disusul semburan darah yang tercecer serempak beberapa jalur angin tajam memberondong ke arah tubuhnya. Secara refleks yang ping ayun pedangnya menangkis dengan jurus liat jit yam-yam, cahaya pedang yang cemerlang menyilomati berkembang di udara. Jeritan yang mengerikan kembali memeki, tubuh seorang tampak keroboh menggeletak sebuah lengan tertabas butung dan tersapu pergi oleh putaran pedang beluk jatuh di tanah bersalju. Waktu kiamping menegasi seorang kakek tua rambut panjang berpakaian belaco telah binasa tertembus pedang tenggorokannya, seorang lelaki setengah umur lagi buntung lengannya, mukanya pucat, saking kesakitan badannya menggigil sambil kertop gigi terguling-guling meregang jiwa. Sekali jambak kiamping jinjing orang ini, bentaknya, lekas katakan bagaimana barisan ini berputar, nanti jiwamu kuampuni, tiba-tiba terdengar yeuling kongcu berkata dari luar barisan, pati kim leong, jangan bertingkah, coba dengar ini suara siapa oh, kiamping, kenapa kau itulah suara lebun yang cemas dan khawatir? Lebun, di mana kau? Aku tidak apa-apa. Kiamping, kau terkurung dalam barisan bentuk barisan ini menggunakan teori Chin Hoan Kyo Kyo Pat Kwa Dan. Tiba-tiba suaranya terputus, kalau tidak di dekat mulutnya tentu hiatu bisunya ditutup. Mengingat lebun tertawan musuh, sungguh amarahnya berkobar makin besar. Terbayang dendam orang tua belum terbalas, tugas berat hanglui bun juga belum sempat diabreskan, kini dirinya terkurung di dalam barisan sementara kekasihnya menjadi sandera musuh, sungguh serasa pecah dadanya, bagaimana pula dia harus menunaikan pesan Hwasyo Sakti. Menegakkan keadilan dalam percaturan dunia perselatan terbayang kepada Hwasyo Sakti, seketika dia teringat bahwa di dalam kantong bajunya masih menyimpan pit Hwecu. Dalam bahaya menemukan jalan buntu mendadak memperoleh penerangan sinar harapan, seketika terbangkit semangatnya, lekas dia kembalikan pedang kesarungnya lalu mengeluarkan pit Hwecu cahaya hijau remang-remang seketika menjulang di angkasa, pancarannya mencapai tiga tombak membundar, dalam jangkauan sinarnya segala sesuatu di sekitarnya dapat terlihat jelas. Kiam Ting segera menyapu sekeliling Fatam Paki Yew Ling Kongcu berdiri setombak lebih di arah selatan, sibuk memberi perintah dan aba-aba kepada anak buahnya, memperketat kepungan melihat kesempatan tak boleh disiasiakan, lekas dia kerahkan tenaga di kedua lengan, hawa murni tersalur ke seluruh tubuh, di mana tumit kakinya menutup bumi badannya menerjang dengan kecepatan anak panah. Yew Ling Kongcu sedang kesenangan sambil tuding sana tunjuk sini sementara mulut berkawak-kawak, mendadah cahaya hijau berkelebat, di susul gelombang tenaga raksasa mendadak menyapu datang sedasyat amukan gelombang samudera, lekas dia menjejak mudur sambil berputar. Liok Yang Ting sudah kebacut gusar, maka serangannya ini teramat bernafsu, bagaimana juga musuh pantang lolos dari incarannya, di mana dia salurkan tenaganya terus ditarik balik pula, menyelinap terus melompat pula seperti ulat dalam perut saja, dia mengudak dengan ketat. Kelima jari tangan kanannya tertekuk laksana cakar mencengkeram uratna di lawan luka dalam Yew Ling Kongcu cukup parah dan belum sempat disembuhkan, mau tidak mau gerak geriknya menjadi lamban, sebelum kakinya menyentuh tanah, seketika dia rasakan pergelangan tangan mengencang kesakitan, kontan lengan kanannya menjadi lindu lemas, lekas sekali sekujur badan juga lunglai. Karena barisan tanpa komando maka barisan setan itu pun bubar sendiri, lekas sekali pemandangan sekitarnya telah kembali terang seperti biasa. Sinar pagi tampak benderang dan cuaca cerah ceria, ternyata Seng Fajar telah menyingsing tanpa terasa, berarti Kiam Ting bertempur semalam suntuk. Dengan suara berat Kiam Ting membentak, lekas buka tutukan hiatu mereka, aku boleh mengampuni jiwamu, atau kau akan merasakan siksaan hidup, kalau masih bandel mayat-mayat itu menjadi contohmu, sembari bicara tenaga diperkeras, tulang pergelangan tangan Yeuling Kongcu seperti hampir patah, saking kesakitan gemetar badan Yeuling Kongcu. Wataknya memang biadab, culas dan kejam, selama mengembara di Kangong, kapan dia pernah kecundang begini mengenaskan, menjadi tawanan musuh dan diancam lagi, tapi jiwa raga sendiri berada di genggaman orang, apa boleh buat dia menghela nafas, segera dia memberi perintah anak buahnya untuk membebaskan tutukan lebun, Kim Gin Ho Hoat berenam. Setelah mereka berenam sadar dan tidak kurang suatu apa, baru Liu Kiam Ting lepas cengkramannya, lekas dia memburu. Kesana menggiring serta melindungi mereka ke tempat yang selamat, orang banyak masih terlongong bingung. Yeuling Kongcu mendengus EJ katanya, Keparat, jangan temaha, sejak kini Teng Ling Kiong tidak akan berpeluk tangan, segala tanggung jawab akan ku hadapi, kapan saja aku tunggu tuntutanmu. Mendadak seorang berkata, kenapa kapan saja, sekarang juga jiwamu pasti mampus di sini, suara dingin ku mandang dari belakang, nadanya rendah dan sadis cepat kiam ting membalik, tiga tombak di pinggir tohon berdiri seorang lelaki tua berambut uban, wajahnya menyeringai kejam, hidung elang tulang pipi menonjol, bola matanya seperti serigala yang khas darah, mendelik tanpa berkedip. Melihat tampangnya yang buruk dan kejam siapapun akan merinding. Bahwa orang ini tiga tombak berada di belakangnya tanpa disadari, betapa tinggi lewakang dan ginkangnya, sungguh amat mengejutkan begitu melihat orang, tua ini Yeuling Kongcu seketika berjingkrak senang, teriaknya, ayah, keparat ini bernama Peti Kim Leong, Hiat Leong Po Giok berada di tangannya, tapi dia, aku sudah tahu, tukas orang itu asaran Kim Ji Taibeng mencelos, pikirnya, sudah puluhan tahun siluman tua ini tidak pernah muncul di Kangong, hari ini mendadak berada di sini, urusan ini tentu sukar dibereskan secara damai. Orang tua sadis itu melangkah setapak suaranya bergema, bocah, jadi kau inilah Peti Kim Leong, tunas harapan kaum perselatan masa kini mana berani, tapi memang akulah adanya. Orang itu menuding mayat-mayat yang bergelimpangan, katanya, kau kah yang membunuh mereka, terpaksa Chai He harus bertindak untuk memeladiri, terpaksa apa? Bocah semudah kau ini sudah berhati kejam, membunuh anak buah lohu, terpaksa lohu akan menuntut keadilan kepada muhaha, mengumar anak berbuat jahat adalah keliru, membantai umat hidup melanggar hukum alam meyakinkan ilmu sesat lagi, patut menjadi musuh bersama umat manusia. Angkin KPWE Ki, anak buahku itu seluruhnya kalian bantai, bagaimana pula kau akan memberi pertanggungan jawab, O-O-0-D-W-0-O-O, setan cilik pandai berputar lidah, jangan kira kau ini murid Ha-O-U-Hun-Hosyo lohu tetap berani menyekatmu, demi keadilan dan kebenaran kaum persilatan, meski gugur di medan laga juga cukup terpandang, Chai He menurut saja apapun kehendakmu. Bocah tekebur, berani kau menghadapi tiga pukulan lohu, jangan kata tiga jurus, tiga puluh jurus juga tidak jadi soal bagi Chai He, melihat sikap dan tutur katamu, kau memang cukup gagah dan perkasa, lohu jadi kagum kepadamu, biarlah hari ini aku melanggar kebiasaan, mencobamu tiga jurus, bila kau kuat menandingi persoalan ini, anggap himpas sampai di sini, kalau kau kalah hiat long poh gyo, harus kau serahkan kepadaku, jiwamu tetap kupertahankan, angkuh adalah watak utamanya, sebagai Chiang Bun lagi, di hadapan anak buahnya, betapapun dia harus mempertahankan gengsi, pantang dipandang enteng lawan, maka Kiam Ting tertawa gelap-gelap katanya, jikalau Chai He kalah, jangan kata hiat long poh gyo, batok kepalaku juga boleh dipenggal, dan terserah apa kehendakmu, sebaliknya bila kau yang kalah, terpaksa aku harus menuntut balas, kematian Chiang Bun Jin kita yang terdahulu, Chiang Kiam Kim Lin yang kalian keroyok di Tai Pasan dulu, boleh, boleh, nah awas bocah, perhatikan seranganku, pelan-pelan dia ulur kedua tangannya lurus ke depan dada, kedua telapak tangan terus bertepuk perlahan, namun segulung tenaga tiba-tiba menerpa muka, hanya lima bagian tenaganya saja, tapi dengan latihan loko ai yang hampir mencapai 100 tahun ini, perbawa serangan ini ternyata amat mengejutkan, damparan tenaga yang menyerang itu sungguh sedasyat gelombang yang berderai, menghadapi musuh tangguh betapapun liok yang ting tidak berani gegabah, segera dia salurkan tenaga saktinya, seluruh kekuatan dipusatkan di pusar, kedua tangan juga menepuk dengan enam bagian tenaga, biar aar seperti ledakan petir, begitu kedua tenaga pukulan berada, badan liok yang ting sedikit menggeliat, loko ai kira usianya masih muda, umpama sejak dalam perut ibunya meyakinkan lewekang juga masih terbatas, maka kali ini dia agak pandang rendah lawannya, maka hanya menggunakan lima bagian tenaganya, di luar taunya liok yang ting beruntun memperoleh mukjijat sehingga jen tiok jimeh sudah tembus, lewekangnya sekarang boleh dijajarkan sebagai tokoh paling top di bulim, setelah pukulan beradulok ai tergentar mundur selangkah setan alas, kiranya kau memang tangguh, baik sambut pukulanku ini, kembali dia gerakan kedua tangan, kali ini pukulan dasyat membawa deru gemuruh seperti geluduk menggulung ke arah liok yang ping, badai mengamuk, ombak menjerit, hawa udara seperti bergolak bukan kepala, palang hebat perbawa serangan ini, liok yang ting tahu wakang siluman tua ini amat hebat, sebetulnya dia mampu berkelit, tapi wataknya juga congkak, betapapun tangguh kekuatan musuh, dia tidak mau dipandang rendah, haib, mulut menggembur pendek kedua tangan mengerahkan dua belas bagian tenaga memapak angin badai, dua jalur kekuatan saling gubat dan mentur sedemikian dasyatnya laksana ular raksasa yang bertarung sengit saling lilit sehingga menimbulkan pusaran angin puyuh, gemuruh suaranya sedasyat gunung meletus tanah menjadi berlobang seluas setombak sedalam beberapa kaki, kapan orang-orang di luar gelanggang itu pernah melihat adu kekuatan sedasyat ini, semua melotot dan melongo tiada yang bersuara, saking takjub sampai lupa bersorak memuji. Setelah lenyap suara gemuruh, kedua pihak tampak tertolak mundur tiga tindak, terhitung, seri alias sama kuat. Sungguh loko ai tidak mengira dalam usia semuda ini, lukangnya ternyata setangguh ini, bila hari ini lawan semuda ini tidak dilenyapkan dari muka bumi kelak pasti merupakan bibit bencana, maka hasrat membunuh semakin tebal melembari hatinya cepat dia mengendap badan, kedua tangan memeluk dada, telapak tangannya berubah merah menjadi hitam dan mulai mengepulkan asap hitam terus menyelubungi sekujur badan, setelah menggaris bundar kedua tangan terus ditepuk ke depan sekuat tenaga. Heksat Tok Elang, Awas siang bun, Kim Ji Taibeng berteriak memperingatkan, cepat dia memberi tanda kepada Ding Ji Taibeng, keduanya lantas melompat maju ke pinggir arna, sepasang tangan mereka menahan tungguh liok yang ping. Le bun juga menguatirkan keselamatan pujaannya, dia pun melompat maju, demikian pula siang wideng yang lain ikut memburu dekat. Begitu mendengar peringatan Kim Ji Taibeng, hati liok yang ping sudah mencelos, lekas diakerahkan Kim Kong Put. Ho Ai Sin Kang, seluruh kekuatan dia himpun di kedua tangan terus disendai keluar. Ledakan dasyat kembali menggelegar nemgon chang bumi, kuping hadirin sampai peka genderang telinga serasa pecah. Terasa oleh liok yang ping segumpal tenaga gelap bagai segugus gunung menindih ke arah dirinya, kekuatannya melandai sambung-menyambung, sehingga badannya tergoncang mengikuti getaran tenaga lawan untung. Segera dia merasakan adanya seharus tenaga hangat meresap ke dalam badan, dia tahu Kin Jin Ho Ho At telah membantunya dari belakang, lekas dia pusatkan pikiran mengendap hawa murni ke pusar, lalu kembali dia dorong kekuatan menahan damparan tenaga lawan yang dasyat. Betapapun Kim Kong Put Ho Ai Sin Kang baru saja berhasil diakinkan, landasannya belum kokoh, kekuatan asap beracun Loko Ai Kang telah diakinkan hampir seabad, mana kuat dipertahankan terus, akhirnya serangkum bau busuk menyangat hidung membuatnya pusing tujuh keliling, seluruh tenaga seperti lube seketika. Nafsu Loko Ai sudah berkobar, pelan-pelan dia angkat pula tangan kanan siap memukul pula. Untunglah pada saat kritis itu seseorang membentak, tiga juru sudah genap apakah Teng Ling Heng hendak menjilat ludah sendiri, sungguh memalukan kaum persilatan lenyap suara maka muncullah seorang pelajar setengah baya berusia empat puluhan mukanya putih jenggot panjang, perawakan sedang, sepasang alisnya memajang turun beradu dengan rambut di pelipisnya, tidak marah tapi sikapnya kering berwibawa. Lekas Teng Ling Loko Ai tarik tangan sambil melejit ke pinggir terns berputar, katanya gelak-gelak, ku kira siapa mempunyai kepandaian sehebat ini, ternyata kau lemkot. Heng, tiga puluh tahun tidak bertemu, lu wakang lu heng ternyata maju tidak sedikit. Sudah, jangan mengagulkan diriku, bocah ini sudah genap menerima tiga jurus pukulanmu, sebagai pentolan bulim dari angkatan tua lagi, memangnya kau hendak memungut keuntungan dari dia merah muka Teng Ling Loko Ai, katanya tertawa, sejak lu hu berkecimpung di bulim kapan pernah ingkar janji lalu kedua tanagan mengebas, setelah mengucap selamat bertemu, dia berlari pergi membawa seluruh anak buahnya. Lekas Kim Jitai Beng melangkah maju seraya menjurah, katanya, mohon tanya lu ciam kual, bukankah kau Jitkot Suseng dari si Gwe Angkosong Lemkot mengangkuk dengan tertawa, ujarnya, puluhan tahun terasing dari Kang Ou, ternyata masih ada orang kenal lu siu agaknya kau ini dari aliran Kim Satian San Beng di padang pasir itu, lalu dipandangnya Kim Jitai Beng lekat-lekat. Betul, beliau adalah kakek guru, sudah meninggal banyak tahun. Sementara itu Le Bun sedang memeriksa badan Liu Qiamping, apakah terluka tidak? Terasa napasnya teramat lemas, tinggal satu-satu saja, mukanya pucat, sungguh hatinya sedih seperti disayat-sayat, air mata pun sederas hujan lemkot memegang pergelangan memeriksa urat nadi, katanya menggeleng, untung anak ini membekal Kim Kong Putho Aisin Kang, kalau tidak jangan kata dia menahan secara kekerasan pukulan Heksep Chiang hanya tertiup sedikit bau busuk beracun saja, isi perut orang dapat membusuk seketika, agaknya Hao Hun Cheng punya hubungan cukup intim dengan bocah ini, Chiang Bun Jin memang pernah memperoleh didikan dari padri sakti itu sebelum ajalnya, Kim Ji Tai, yang menjawab ramah dan hormat. Apakah Hao Hun Tai Su sudah almarhum, lukanya jarang ada tandingan di bulim, bahwa bocah ini mendapat kepercayaan dari padri sakti, merupakan keuntungan umat perselatan umumnya. Sekarang biar Loh Siu bersama di membantu dia mengobati luka-lukanya, beruntun jarinya bekerja menutup 36 hiatsu di tubuh Kiam Ting tanpa berhenti, tutukannya tepat dan lincah, lalu dia duduk bersimpuh, telapak tangan menekan Bing Bun Hiat di punggung. Satu jam kemudian uap putih mengepul di atas kepalanya, makin lama makin tebal menurun membungkus tubuh. Wajah pucat Loh Siu Kiam Ting semakin sembuh merah, beru napasnya yang tipis juga tambah berat. Mendadak kaki tangan mengejang sekali, dengan dia membuka mata perlahan di atas tatap muka setiap hadirin, dia tahu seseorang tengah membantu dirinya menyembuhkan luka dalamnya yang parah, lekas dia memejam matu memusatkan semangat mendadak segulung arus panas luar biasa bersemi dari pusar terus melanda ke seluruh badan melalui seluruh aurat syarafnya hingga berputar satu lingkaran. Kiam Ting pernah memperoleh saluran lukang padri sakti dengan keiting taihoat, inti tenaganya terbenam di dalam pusar sehingga tak kuasa dikembangkan menyeluruh, kini setelah didorong oleh tenaga lukang lemkot yang tangguh. Tenaga inti yang terbenam itu seperti meledak saja terbaur dan senyawa dengan tenaga murninya, sehingga lukangnya maju tidak sedikit.